Intro Ngomong-ngomong soal pengisian mobil yang kurang maksimal Oke mas bro, kemarin aku itu habis melayani konsumen aku dalam pergantian aki Karena aki yang lama itu pemakaiannya sudah 2 tahun setengahan lah Kurang lebih seperti itu mas bro Nah, kemudian konsumen aku itu beli aki baru yang ingin dipasang di rumahnya Setelah pergantian aki mas bro, kemudian saya cek tentang pengisian mobilnya Karena ini kan mobil lama, jadi saya itu takut kalau pengisiannya itu kurang maksimal Alhasil, beneran mas bro, kurang maksimal Karena batas minimalnya itu 13,5 sampai 14,3 Itu batas maksimalnya, kalau batas minimalnya 13,5 Setelah saya cek dalam pengisiannya mas bro, konsumen saya kasih tahu melalui HP saja Karena konsumen itu kan sedang bekerja di salah satu kantor wilayah situ Akhirnya informasi ini saya sampaikan ke konsumen Mas pengisian mobil sampean atau pengisian mobil masnya ini kurang maksimal Ini bakal berdampak pada aki nya nanti bakal tekor Kemudian konsumen tetap, oke lah gak apa-apa mas, mungkin mobilnya saja yang kurang lama dipakai Atau karena mungkin mau aki nya itu kondisinya baru Oke, karena konsumen sudah saya kasih tahu tapi jawabannya seperti itu Akhirnya saya sudah mau wanti-wanti dan ngasih perhatian mas Kalau ini dibiarkan, aki nya pasti bakal tekor Dan apa yang terjadi setelah 2 minggu kemudian konsumen telpon Mas kenapa mobil saya gak bisa di starter atau gak bisa menyala Starter nya itu berat Nah setelah mendapatkan informasi yang seperti itu Saya kembalikan lagi ke kejadian awal Pak kemarin kan sudah saya kasih tahu kalau pengisiannya itu kurang maksimal Itu dampak aki nya bakal tekor Nah dari cerita kejadian ini mas bro, kita bisa ambil pelajaran Kalau kalian ingin ngecek aki, bisa kalian cek di bagian pengisiannya memakai avometer gitu mas bro Kalau kalian gak punya avometer, silahkan bawa ke bengkel untuk ngecek pengisiannya Ini untuk mobil lama yang indikator aki nya itu tidak berfungsi Nah biasanya mobil lama itu indikator aki itu kebanyakan gak berfungsi Bahkan memang di hapekan, karena konsumen aku ini apabila pengisian itu kurang maksimal Biasanya itu ada indikator aki yang menyala Tapi secara realita mobil konsumen itu gak ada indikator aki nya Atau gak berfungsi sama sekali Makanya untuk ngeceknya harus pakai avometer gitu mas bro Kalau kalian gak punya silahkan bawa ke toko aki terdekat atau bengkel terdekat Dan untuk mobil yang terbaru biasanya indikator aki nya itu menyala Kalau pengisian kalian tidak normal Dari cerita ini bisa kita ambil Kalau kalian mengalami hal seperti itu Silahkan bawa ke bengkel atau tukang dinamo mas bro ya Jangan sampai apa yang kalian alami itu juga dialami oleh konsumen aku yang sekarang Nah kalau kita tahu permasalahannya sudah seperti ini Jangan nunggu lama Silahkan bawa ke tukang dinamo Langsung bawa ke bengkel ya Nanti emang banget Aki kalian bakal cepat tekor gitu loh mas bro Kalau sudah tahu kayak gini Atau kalau sudah tahu kayak gini Kemudian dananya masih belum ada Kalau bisa itu mobilnya jangan digunakan dulu Sebelum perbaikan atau dinamo ampernya diperbaiki Jadi seperti itu mas bro ya Nanti takutnya aki sudah harganya mahal Dengan masalah yang sudah diketahui seperti ini Gak langsung diperbaiki Oh emang banget Terima kasih